Sebagai informasi pertama saudara, 69 WNI ABK Diamond Princess batal diturunkan dari KRI Suharso ke Pulau Sebaru Kecil, Rabu Sore. Angin kencang dan gelombang yang cukup tinggi menjadi kendala bagi tim gabungan. Proses pemindahan 69 WNI ABK Pesiar Diamond Princess dari KRI Dr. Suharso kembali ditunda. Ini merupakan penundaan kedua setelah sebelumnya juga sempat ditunda lantaran menunggu hasil tes kesehatan dua orang WNI ABK Pesiar Diamond Princess. Kapal yang menjemput WNI dari kapal Rumah Sakit Suharso menuju Pulau Sebaru tak mampu mengatasi kendala cuaca. Pemindahan ABK Diamond Princess pun terpaksa diundur hingga Kamis pagi dengan catatan cuaca cerah dan ombak yang cukup tenang. Pemerintah mewastikan WNI dari kapal Diamond Princess yang dibawa menggunakan KRI Suharso tidak terpapar corona sehingga bisa menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil. Meski demikian, satu dari 69 WNI itu kemungkinan akan tetap berada di KRI Suharso untuk pemeriksaan lanjutan. Juru bicara untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyebut sudah mengambil spesimen satu WNI yang berada di KRI Suharso dan berharap hasilnya segera diketahui agar yang bersakutan dapat bergabung di Pulau Sebaru Kecil. Selain itu, Ahmad Yuryanto menyatakan, satu WNI yang sebelumnya positif corona di Jepang kini telah sembuh dan segera kembali ke Jakarta untuk diobservasi lanjutan. Dari 69, 68 sudah clear negatif dan sudah kita minta untuk diturunkan ke Sebaru dan sudah berproses. Satu yang masih kita tahan karena kita akan konfirmasi lagi. Nah, rangkaian dari ini yang tersisa semula sembilan karena, bukan, yang sakit sembilan, yang sakit sembilan, yang di Jepang kan sudah satu negatif dua kali dinyatakan sembuh, pulang bersama-sama rombongan besar kemarin yang kita jemput di Kertajati. Kemudian satu orang saat ini sudah keluar dari rumah sakit, sudah berada di hotel, dan besok akan melanjutkan dengan penerbangan menuju Jakarta. Ini nanti akan kita lakukan observasi, kita akan carikan tempatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.